Selamat pagi teman-teman, hari ini tanggal 28 Mei tahun 2020 Saya akan melakukan running data HTH sampai dia jadi PETA Kemudian, nanti setelah jadi PETA, akan kita buat infografisnya dari PETA tersebut Jadi, silakan ditonton Yang pertama, kita ekstrak data, kita masukin data ke database seperti biasa Setelah kita masukin data, dengan format yang ada, kita masuk ke menu data analisa Masuk ke kekeringan, monitoring hari tanpa hujan, dan pilih yang provinsi Kemudian, ini pilih seperti biasa, Kalimantan Barat Ini semua, kemudian tahunnya yang 2020 Pastinya, karena tahun 2020, dasariannya, dasarian yang saat ini Berarti Mei 2 Kemudian, waktunya adalah Kita bisa pilih, tapi biasanya sih direkomendasikan pilih yang 6 Kemudian, kita klik lihat Kemudian, kalau misalnya mau di ekspor Excel, boleh Langsung ekspor Excel Kemudian, nah ini butuh waktu Saya pause dulu ya Nah, teman-teman, ini sudah jadi Hasil dari Excel-nya Ini Excel-nya sudah jadi Kemudian, kalau sudah jadi, kita lanjut ke klik PETA Ini akan memakan waktu juga, mungkin sekitar 10-15 menit Jadi, saya pause lagi Nah, ini sudah jadi PETA-nya Setelah jadi seperti ini Oke, lanjut Nah, setelah muncul PETA seperti ini Ini tandanya Pembuatan PETA secara otomatis melalui aplikasi data iklim Berhasil Nah, ini kita keluar saja Keluar Ini juga keluar Keluar Hasil output dari HTH otomatis itu ada Apa namanya? File berbentuk Word ini Yang berisi PETA dan penjelasan HTH Kemudian tadi Excel-nya Serta yang terakhir adalah Di tampilan PETA Nah, kemudian Kita kan ingin membuat diseminasi melalui infografis Dengan menggunakan PETA tadi Untuk biar lebih Bagus Maka kita menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Canva Nah, sekarang kita lanjutkan caranya untuk Bagaimana membuat PETA itu menjadi Tampilannya menarik Tampilannya menarik di Canva Nah, sekarang kita buka Canva dulu Saya akan tampilkan dulu Seperti apa sih tampilan yang lebih menarik itu Nah, contohnya seperti ini Ini Nah, nanti hasilnya PETA-nya akan Ada tiga PETA Yaitu PETA analisis HTH dan jurah hujan Kemudian PETA Ini PETA HTH Ini PETA analisis Kemudian ini adalah Sebetulnya berasal dari PETA Perakhiran probabilistik Yang juga kita running tiap dasarian Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini Nah, sekarang kita masuk ke ArcGIS dulu Untuk membuat PETA-nya Nah, ini ArcGIS-nya sudah ada terbuka Jika muncul tampilan seperti ini Kita klik cancel aja Nah, kemudian Kita biarkan ini Tampilannya kosong Seperti ini Tanpa Ada apapun Nah, setelah itu kita buka File MXD otomatis Dari aplikasi data iklim Ini merupakan folder data iklim Yang tersimpan di C Data iklim Nah, di dalamnya ini ada folder Namanya PETA Kita klik Kemudian Di dalamnya ada folder Banyak ini Ada hasil lain Kalimantan Barat, Zoom, dan lain-lain Kita klik data Nah, di kalbar ini Kemudian di sini ada file MXD Nah, jadi kita ambil sesuai yang kita butuhkan Contohnya ini kalbar HTH Kita buka Open Akan muncul tampilan HTH Ini kita minimize dulu Nah, ini kita sebelah-sebelah seperti ini Kita kecilkan Ini juga kita kecilkan, tidak apa-apa Nah, kemudian caranya Kita kan ingin mengambil hanya Pulau Kalimantan dan bagian Kalimantan Baratnya saja Beserta dengan informasi HTH-nya Kita tidak membutuhkan bentuk kotak seperti ini Yang kaku jika diletakkan di infografis Maka caranya Cara paling mudah adalah dengan Memindahkan layout ini Bagian peta kalbar ini Ke file MXD baru yang masih kosong Caranya adalah Pertama kita pindahkan cup kalbar ini Kita tarik saja Drag and drop Nah, dia sudah muncul di sini Cup kalbar Kemudian kan kita butuh titik-titik ini kan Maka kita tarik juga Titik ini MHTH ini Kita tarik ke Sebelah sini Nah, maka dia akan muncul Cuma ini karena Apa namanya Ini terbalik Ini harusnya diletakkan di sebelah atas Kita ulangi lagi ya Kita ulangi lagi ya Nah, caranya kita tarik dulu Ini Titik-titiknya Kemudian kita tarik Cup kalbarnya di bawahnya Nah, maka akan Muncullah tampilan Kalbar Beserta dengan Titik-titik HTH-nya Nah, setelah ini selesai Sudah jadi petanya Selanjutnya kita Save Atau kita export Kita klik file Kemudian export map Kemudian, nah Kalau biasanya kan kita save Sebagai JPEG Nah, untuk Di dalam infografis Karena kita ingin Selain gambar kalbarnya itu Transparan Maka kita save sebagai PNG Kemudian ini resolusi Ininya biarkan saja Nah, yang penting adalah Di bagian format ini Klik format Nah, kemudian Ini pilihnya tetap 24 bit true color Kemudian Background color Serta transparent color Ini harus sama Jadi ketika Ininya Putih Background color Kita pilih putih Kemudian Yang ditransparankan Adalah warna putih Ketika yang dipilih Warna hijau Maka dia tidak akan Berubah Malah nanti yang akan Transparan adalah Warna hijaunya Kemudian kita save Sebagai Katakanlah sebagai HTH HTH2 May Kita save di Folder HTH Di Dropbox Atau kita Saat ini kita save Di desktop dulu ya Kita save Nah Hasilnya Adalah ini Teman-teman Nah, eh Maaf Hasilnya Kita buka di View Open with Open with Photos Nah, maka dia Kalau dibuka di Aplikasi foto Jika berhasil Maka dia Backgroundnya akan Hitam Nah, ini Tandanya sudah berhasil Bukanya pakai Photos Jangan pakai Microsoft Paint Karena di Microsoft Paint Dia backgroundnya akan Tetap putih Kemudian setelah jadi File ini akan kita Upload ke Canva Nah, kita upload Ke Canva Caranya adalah Kita masuk ke File upload Nah, kemudian Ini contoh yang Sudah jadi Nah, kita coba upload Nah, pilih tadi File yang barusan kita Save Jadi yang ada di Desktop tadi Ini Kita open Maka dia akan Terapload Kemudian kita Kalau kita ingin Menampilkan Contohnya kita Hapus dulu yang ini Kita klik saja Nah, maka dia akan Tampil di 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 Canva Nah, kira-kira Seperti ini Maka dia jadi Nah, kalau ingin Ini kan agak jelek Karena tadi Resolusinya 96 DPI Kalau misalnya Ingin bagus Seperti ini Nah, ini Resolusinya agak tinggi Ini 300 Jadi ini Kalau ini yang Resolusinya agak rendah Kalau yang tadi tinggi Untuk merubah Resolusi Gampang Caranya sama Seperti tadi Tinggal file Export map Kemudian ini DPI-nya kita Rubah Menjadi 300 Formatnya tetap sama Jangan lupa Background color putih Transparent color Juga putih Kemudian kita Save Nah, kita Coba Upload ulang Yang hasil yang Sudah Besar Nah, kita Lihat perbedaannya Agak lama Pemirsa Nah, ini sudah Kita klik Nah, maka hasilnya Akan lebih Tajam Dibandingkan yang tadi Kalau ingin Lebih bagus lagi Pilih yang DPI-nya Lebih tinggi Tapi menurut saya 300 Itu sudah cukup Untuk dalam Bentuk infografis Nah, ini untuk yang HTH Kemudian untuk yang Curah hujan Dasarian Nah, ini Itu juga sama Prosesnya Ini Nah, kalau yang ini Kita tutup Ini kita tutup Yang HTH Karena sudah kita Tidak perlukan Kita tutup Tapi Jangan di Save Biarkan aja Jangan sekali-kali Di save Karena itu akan Merusak database-nya Nah, jadi tutup aja Kalau ada pilihan Save No Kemudian kita Karena tadi HTH sudah Sekarang kita ke Yang Curah hujan Nah, ini Kita buka Yang ini Nah, kita minimasi dulu Kanfanya Caranya seperti tadi Karena yang satu kan Tadi masih dibuka Nah, ini Tidak apa-apa Biarkan terbuka Kemudian karena kita Tidak butuh lagi Ini titik-titik HTH-nya Kita klik kanan Kita remove Nah, kita sudah dapat Peta kalbar dasarnya Kemudian Nah, yang kita butuhkan Itu kan sekarang Interpolasinya Maka Sama seperti tadi Kalau misalnya kita Pengen letakkan di atas Sebetulnya caranya Kita juga harus Remove ini aja sih Caranya kita ulang lagi Biar apal Pertama kita pindahkan Curah hujannya Kita tarik aja Nah, akan muncul Curah hujannya Kemudian Kita tarik Kap kalbarnya Di bawahnya Nah Ini Kalau Seperti ini Hasilnya bisa dilihat Kap kalbarnya Ketutup Batasnya Nah, makanya Kalau untuk Yang Curah hujan Karena dia Bentuknya Raster tertutup Oleh raster-raster ini Warna Maka dibalik Jadi kap kalbarnya Itu di bagian atasnya Nah, jadi caranya Kita ulang lagi Nah, kap kalbarnya Di atas Kemudian Ininya Rasternya di bawahnya Nah, maka Dia akan terlihat jelas Batas Wilayah Kalbarnya Di atasnya Nah, ini hasilnya Seperti ini Kita sama dengan tadi Kita file Kita export map Kemudian Kita rubah 300 Tetap Formatnya tetap sama Backgroundnya putih Nah, kita save Kita save Nah, kita rename apa lah Terserah Yang penting Kita save Kemudian Setelah berhasil Kita coba Upload lagi ke Canva Kita download yang ini Yang lama Kita download Kemudian kita upload lagi Kemudian pilih yang hasil Kita klik open Proses uploadnya butuh waktu Tergantung internet Oke Nah, ini adalah Hasil Dari Jika ini terlalu lebar Kita crop aja Tapi sebetulnya Tidak pun tidak masalah Untuk Sudah Nah, ini hasilnya Karena Apa namanya Legendnya sudah tersedia Legend ini tidak perlu Dirubah-rubah Karena sudah default Jadi yang perlu teman-teman Rubah adalah Isi dari petanya Kalau misalnya Petanya kurang besar Tinggal ditarik Jangan lupa Nariknya itu di bagian Pojok Jangan sekali-kali Nariknya di bagian Kanan atau kiri Nanti karena Aspek rasionya akan berubah Nanti kalbarnya akan jadi Akan jadi jelek Misalnya Jadi tarik sebelah pojoknya Kalau mau dibesarkan Atau dikecilkan Biar aspek rasionya tetap sama Setelah 2 peta jadi Sekarang tinggal 1 peta Nah Ini kita tutup Nah, ketika ada Warning seperti ini Save Jangan di save Jangan sekali-kali di save Kita klik no Kemudian yang terakhir adalah Peta yang berasal dari Perakiran probabilistik Caranya sama seperti tadi Secara garis besar itu sama Yaitu kita cari MXD dari Perakiran probabilistik dulu Kalau tadi kan letaknya di sini Nah, ini perakiran probabilistik itu Letaknya tidak di sini Tapi di data Kantor Kantor Di sini ada Perakiran PPCHD Nah, di sini ada MXD PPCHD Caranya sama Kita buka juga Nah, ini sudah terbuka Nah, ini sudah terbuka File MXD PPCHD nya Nah, teman-teman tinggal pilih Mana yang kira-kira paling mewakili Yang akan terjadi di Dasarian Berikutnya Misalnya Kalau saya memperkirakan Karena yang banyak merahnya Di bawah 100 ini Berarti Curah hujan nya Di antara 50 hingga 100 Atau nanti ketika musim Hujan Atau lagi Banyak hujan Di bulan-bulan Akhir tahun Yang digunakan adalah Yang dibalik Misalnya curah hujan yang Lebih dari 100 Atau yang kurang Dari 100 Mana yang kira-kira Paling mewakili Untuk informasi Di dasarian berikutnya Caranya sama MXD yang ini Kita Kemudian Karena kita sudah tidak butuh Raster yang ini Kita hapus saja Delete Remove maksud saya Kemudian Kita Karena ini di bawah 100 Nah, kita pilih yang layer Di bawah 100 Yang ini Bukan yang lain Yang kita pilih itu Dia akan berwarna Lebih gelap Daripada yang lain Misalnya saya klik sini Nah, dia Dia akan aktif Nah, inilah dia Kita pilih yang Sudah hasil Reclassnya Kita tinggal tarik Nah Maka PPCHD-nya Atau perakiran Probabilistik Akan Tampil di File Argus yang baru Kemudian caranya sama Kita file Export Kemudian Kita pilih seperti tadi Formatnya jangan lupa Background color putih Transparent color putih Transparent color putih Kemudian Ininya 300 Terus kita save Sebagai misalnya PPCHD 3M Jangan lupa Save-nya di drawbox Di folder Untuk masing-masing dasarian Nah, terus Sama seperti tadi Kita upload lagi Ini hasil yang lama Kita delete dulu Kita upload image Nah, kita pilih yang ini Kita Maka dia akan proses upload Nah, ini sudah terupload Kita klik aja Maka dia akan muncul Nah, ini kan terlalu lebar Karena disini banyak yang kosong Kita crop aja Crop Oke, legendnya juga sama Karena ini sudah default Dan sudah save-watch Jadi tidak perlu dibuat lagi Kemudian Mungkin demikian Yang Bagian petanya Kemudian untuk membuat Infografi selanjutnya Informasi Enso IOD SST Serta Himbawan ini Tinggal disesuaikan Dengan kebutuhan Masing-masing Pada saat dasarian berikutnya Dan Desain belakangnya ini Diusahakan Dibuat Agar Peta ini Tampilannya jadi Sedetail mungkin Untuk menampilkan informasi yang ada Jadi jangan sampai Misalnya Peta PPJHD-nya merah Backgroundnya merah Nanti akan membingungkan Kemudian Rasternya juga Kan ini kan banyak warna Kuning, oranye, hijau Jangan sampai Raster Background Apa namanya Infografisnya juga berwarna Yang mirip-mirip seperti ini Diusahakan Bisa mungkin Yang Lain lah Misalnya sebagai contoh Ini gambar awan Agar juga tulisan-tulisan Legend ini Juga terbaca dengan baik Mungkin demikian Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Semoga Bermanfaat Selamat dicoba Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih